Intro Menyapa Anda semuanya masih di program Bebel Every Day Kita sudah tiba di Wahyu Fasal yang ke-19 Ada beberapa perikob disini Mulai dari nyanyian atas jatuhnya Bebel Bebel sudah dikalahkan sehingga nyanyian kemenangan pun disorakan Lalu kemudian ada perikob tentang perjamuan kawin anak Dumba Ini yang akan kita pelajari bersama-sama Kita akan baca dulu di dalam ayat yang ke-6 Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak Seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat Katanya haleluya karena Tuhan Allah kita yang mahkuasa telah menjadi raja Saya membayangkan ini paduan suara paling megah yang pernah dilantunkan Bahkan kemegahannya Hal kita menulis seperti suara himpunan Orang banyak yang besar jumlahnya Anda pernah mendengar paduan suara paling banyak jumlahnya berapa Kalau Anda mendengar ribuan Tentu saja himpunan ini lebih daripada ribuan berlaksa-laksa Bahkan tak terhitung jumlahnya Lalu kemudian dikatakan seperti desau air bah Air bah kita tidak bisa membayangkan bunyinya suaranya seperti apa Dan seperti deru guruh yang hebat Namun kali ini bukan deru guruh yang menakutkan Tetapi yang megah sekali Tentang apa? Tentang anak Dumba Allah yang menjadi membelai kita Ayat yang ketujuh Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia Karena hari perkawinan anak Dumba telah tiba Dan pengantinnya telah siap sedia Hari pernikahan, hari perkawinan Selalu hari yang ditunggu-tunggu Selalu hari yang menyenangkan Selalu hari yang penuh dengan suka cita Dan ini adalah suka cita yang melebihi apapun juga Sebab Kristus Anak Dumba Allah Membelai kekasih hati kita Itu datang untuk menjemput kita Kita disebut pengantin Pengantin atau membelai Kristus Pengantin yang telah siap sedia Kalau Anda dan saya siap sedia Bahagialah kita Sebab kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya Ayat yang ke-8 dikatakan Dan kepadanya dikaruniakan Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan Dan yang putih bersih Ada sebuah keindahan yang diselimutkan atas kita Disini ada keterangan Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar Dari orang-orang kudus Rupanya kita harus mengenakan pakaian pesta Karena setau saya ketika pesta sedang berlangsung Sang membelai Tentu saja tidak boleh mengenakan baju biasa Pernahkah Anda dalam sebuah perkawinan Anda hadir Lalu kemudian Anda lihat sepasang membelai itu Mengenakan baju biasa Mengenakan baju ala kadarnya Tidak akan pernah Anda akan lihat baju yang terbaik Baju yang paling indah yang mereka punya Sehingga semua orang akan memuji Betapa tampan dan betapa cantiknya sang membelai itu Demikian pula halnya Dengan apa yang terjadi nanti Bahwa ketika Kristus kekasih hati kita Menjemput kita pengantinnya Membelai Kristus Maka kita akan mengenakan kain lenan halus Yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih Alkitab memberikan keterangan Oh ini merupakan perbuatan-perbuatan benar Orang-orang kudus Ternyata hidup kita Apa yang kita lakukan Apa yang kita buat Apa yang kita katakan Itu menunjukkan seperti apa Kita mengenakan pakaian pesta Lalu hidup kita penuh dengan kejahatan Hidup kita penuh dengan tipu muslihat Perkataan-perkataan kita tajam menyakitkan Bukankah sama saja Kita sedang mengenakan pakaian kotor Padahal kita membelai Kristus Itu sebabnya pastikan saat ini Anda kenakan pakaian membelai Membelai Pastikan hidup kita baik Pastikan hidup kita baik Melakukan perbuatan-perbuatan kudus Pastikan perkataan-perkataan kita baik Perkataan yang meneduhkan, menyejukkan, menyegarkan Dan pastikan hati dan pikiran kita Dikuasai oleh Kristus Bukan memikirkan hal-hal yang kotor dan cabu Kristus akan datang menjemput kita membelainya Sudah siangkah Anda? Tuhan berhati Terima kasih telah menonton!